Assalamualaikum pemirsa Mas JTV Menghabiskan waktu di kota Banyuwangi tentu menjadi pilihan bagi sebagian kalian ya Ragam destinasi perkotaan yang ditawarkan membuat tempat ini layaknya kuta jika di Bali Atau bisa disebut serupa Malioboronya Jogja lah saat kalian ke Banyuwangi Apabila kalian berada di tengah kota, lokasi yang paling banyak dikunjungi ialah Taman Belambangan Banyuwangi Nah, Banyuwangi yang notabene memiliki warga mayoritas muslim tentu memiliki banyak penggunaan masjid yang cukup mudah ditemui, gak terkecuali di sekitaran Taman Belambangan Bagi kalian berwisata disini namun tetap ingin menjaga sholat di awal waktu Berikut 3 rekomendasi masjid di sekitaran kota Banyuwangi yang wajib kalian kunjungi Penasaran kan? Gimana saja? Ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel MasjidTV Dengan like, subscribe, serta komen kalian dan tentunya share video ini agar Pemirsa Masjid TV lainnya bisa menikmati konten ini Yang pertama, Masjid Agung Baitul Rahman Berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kota Banyuwangi Masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam yang sudah ada sejak tahun 1773 Masjid Gak bisa dipungkiri, bangunan masjid ini sudah mengalami banyak renovasi Namun, arsitektur masjid merupakan perpaduan kebudayaan Banyuwangi dengan unsur Islam Kebudayaan Banyuwangi bisa dilihat pada ornamen yang menghiasi masjid ini Seperti motif ukiran gajah oling yang terdapat pada membar masjid Masjid Baitul Rahman Wanyuwangi ini memiliki total 11 kubah Kubah utama memiliki diameter 13,5 meter Posisinya ternyata di tengah dan menyanggah ruang utama Kubah geser berada di bagian utara dan bagian selatan Atau tepatnya di atas serambi utara lantai 2 dan serambi selatan lantai 2 Kubah geser ini adalah yang pertama di Jawa Timur, bahkan bisa jadi di Indonesia loh Kubah geser menambah keindahan masjid dan juga berfungsi sebagai ventilasi terbuka raksasa Agar situasi udara dalam ruangan benar-benar terjaga dengan baik Sehingga saat kalian disini, kalian bisa merasakan suasana yang lain dari masjid pada umumnya Yang kedua, Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi Masjid Raya Cengho Banyuwangi yang merupakan sebuah masjid bergaya arsitektur perpaduan Tiongkok dan Arab Teratang di Jalan Sutawijaya, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kota Banyuwangi Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi ini merupakan masjid Muhammad Cengho yang ke-10 yang tersebar di seluruh Indonesia Berdirinya masjid ini merupakan inisiatif warga keturunan Tionghoa yang bergabung dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT Dengan donator pembangunan berasal dari masyarakat setempat, warga Tionghoa serta Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur Arsitektur khas Tiongkok juga melengkar pada pagar serta Gapura Kompleks Masjid yang satu ini Gapura Masjid ini menyerupai Gapura Kelenteng alias Tempat Ibadah Umat Tri Dharma Bangunan Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi ini memiliki duas sekitar 726 meter persegi Tepatnya panjang 28 meter dan lebar 26 meter Gak ayal, Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi ini diklaim sebagai yang terbesar Di antara total 10 masjid dengan nama serupa yang tersebar di Antreo Indonesia Yang ketiga, Masjid Al-Ma'ruf Masjid Al-Ma'ruf merupakan tempat ibadah baru yang menjadi salah satu ikon dan kebanggaan masyarakat Banyuwangi Masjid megah yang berlokasi di Jalan Yosudarso Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro ini Akan memikat setiap pengandara yang melintas di sekitaran lokasi Masjid Al-Ma'ruf dibangun pada tahun 2018 oleh Haji Haris Yudihelmi Dengan mengadopsi gaya arsitektur timur tengah Dan baru dapat digunakan masyarakat pada tahun 2021 Masjid ini berdiri di atas lahan 787,51 meter persegi Total luas bangunan 679,76 meter persegi Dengan kapasitas 450 jamah dalam kondisi jaga jarak Dan dapat mencapai 900 jamah jika kondisi normal Konon salah satu tujuan pembangunan masjid ini adalah untuk mendukung sektor pariwisata Untuk itulah, masjid ini dibangun dengan sarana dan prasarana yang pepresentatif Di masjid ini juga menyediakan fasilitas lift yang diperuntukkan bagi jamah yang mempunyai keterbatasan Yaitu penyandang disabilitas dan jamah yang sudah menginjak usia tua saat akan menuju ke lantai 2 Tidak hanya itu ya, ketika malam terdapat ratusan lampu yang menerangi tiap sudut ruangan masjid Sehingga semakin khusus saat ibadah Nah bagaimana pembangunan masjid yang ada di sekitaran kota Bajuwangi Jadi kapan kalian bisa datang kesini Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV Dengan like, subscribe, serta komen kalian Dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid TV lainnya bisa menikmati konten ini Semoga bermanfaat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!